Selain itu pemirsa dalam konteks politik dan pemerintahan peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sangatlah vital terutama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk DPR Otonomi Khusus Papua yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan orang asli Papua. Pengamat politik dari Papua Barat Daya Otis Kambu mengatakan anggota DPR Otsus haruslah orang-orang yang berlian, mampu beradu pikiran dan argumen juga ide. Otis Kambu menekankan DPR Otsus bukan hanya tempat untuk berkumpul dan berbicara tetapi adalah arena di mana pikiran-pikiran brilian diuji dan diuji ulang. Oleh karena itu sangat penting mereka yang terpilih adalah individu-individu yang memiliki kapabilitas intelektual tinggi serta dedikasi untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat Papua. DPR Otsus memiliki tanggung jawab besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pembangunan ekonomi. Karena itu diperlukan pemikiran yang inovatif dan solutif agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Papua. Lebih jauh Otis Kambu menegaskan proses perekrutan anggota DPR Otsus harus dilakukan dengan sangat selektif. Tidak hanya melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman tetapi juga menilai kemampuan calon anggota dalam menyusun dan mempresentasikan ide-ide yang konstruktif. Dalam menghadapi berbagai isu kompleks yang melingkupi Papua dari masalah infrastruktur hingga kejahatan sosial keberadaan individu-individu yang brilian dalam EDPR Otsus adalah kunci untuk membawa perubahan yang nyata. Mereka harus mampu menyusun strategi dan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua. Maksudnya DPR Otsus itu harus siap diri, siap mental, siap pikiran karena itu orang berkelahi pikiran itu orang berkelahi ide itu ide dan saran dan harus bisa diperjuangkan karena kita harus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua khusus karena DPR Otsus adalah bicara tentang hak OAP lalu kalau anak Papua yang datang saja tidak kualitas bagaimana dia bisa menghasilkan dia menghasilkan daerahnya produk-produk yang berkualitas juga kan tidak toh? kan ini-ini cemerlang, ide orang-orang bisa berani mengeksekusi orang harus menyangka dirinya untuk bisa bertarung memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tapi kalau Otsus ini orang bisa karenakan saya ini jauh lebih baik itu saya lebih baik ini kan salah kalau datang, saya sarankan kepada Papua yang masuk Otsus tawarkan ide dan Anda harus punya rekam jejak yang jelas dulu Anda berapa tahun kerja di dunia yang bisa menghasilkan banyak produksi kepada orang Papua? pertama ada mungkin Anda di NGO gitu yang produksi bukan didikan jelasan 1-2 bulan langsung cuma bagi-bagi sembako langsung duduk tidak bisa begitu cara berpikirnya tetapi mereka yang betul-betul bagaimana konsisten memperjuangkan hak-hak orang Papua tanah, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang bisa mempertaruhkan untuk nanti ke depan ketika nanti buat program dia masuk ke dalam, dia bisa masuk ke dalam sistem supaya bisa memperjuangkan dari dalam jika tidak dengar DPR Otsus yang kemarin di Papua Barat memperjuangkan anak Papua itu sekolahnya gratis hari ini anak orang Papua mengeluh tentang itu saya dapat informasi SMA 1 di Kampung Baru itu SMA Negeri 1 itu ada 200-300 orang Papua 300 orang paling banyak orang Papua itu tidak membayar uang bangunannya sampai hari tertundak, naiklah 1 tepat, uangnya belum dibayar banyak anak Papua yang bayarnya kurang SSD-nya kurang, SMP-nya kurang kadang-kadang mereka mengeluh baru DPR Otsus yang ditunjuk ke sana kan memperjuangkan dan Otsus loh 30% uang persus dan 30% itu bagaimana uang Otsus itu bisa dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan masa di rumah sakit saya lebih solo hari ini orang bayar operasi orang bayar orang kirim orang kunjung pandang bayar saya heran anggota DPR yang Otsus yang kita agung-agungkan ini tapi tidak pernah memperjuangkan nah gitu berikutnya kalau saya tidak bisa mampu berdua dapat DPR Otsus nggak usah DPR Otsus 2 jenit saya berharap pemerintah membatasi Otsus cuma satu priori, anda satu priori tersebut anda tidak boleh masuk lagi, anda masuk DPR umum kan begitu toh supaya buka ruang bagi anak-anak lain untuk masuk jangan tertutup punya hanya kepentingan pribadi kan DPR Otsus bukan DPR turun cari makan tapi DPR Otsus adalah bagaimana tempat kita memperjuangkan hak orang Papua supaya orang Papua itu bisa sejahtera di negeri ini jika tidak peran DPR Otsus sangatlah krusial dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua karena itu sangat penting anggota DPR Otsus terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dengan demikian mereka dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Semifan Jalang CWM Channel selamat menikmati